Halo Sob masih di channelnya rotasi 08 ya Sob Oke di video kali ini kita akan bahas salah satu kelemahan Yamaha Mio yang injeksi ya Sob itu diperkirakan habis nih olinya nih lama satu bulan lewat berapa hari ya lupa saya cek dulu ya oke teman-teman ternyata benar-benar habis olinya ya Sob kering banget nih mah Aduh parah padahal baru satu bulan berapa hari nih terganti cuman berapa tetes ya olinya gila parah ini nih saya tadi udah jalan ya dari rumah mau ke depok ternyata baru juga setengah jalan motor lagi keadaan kenceng di jalan lagi cepat tiba-tiba si ban berhenti ngedadak saya otomatis langsung ke kiri aja tanya feeling bener oli habis ini saya paksain ya Sob paksain coba saya nyalain lihat dia masih bisa nyala saya bawa pulang dulu ke rumah saya saya baik lagi ngecep banyak sekitar 20 km 20 km nggak berani kenceng tuh pas udah mati karena antisipasi ya takutnya mati lagi jadi saya bawahnya pelan-pelan aja ternyata benar habis olinya guys ini dia salah satu kelemahan Mio yang injeksi ya Sob jadi kalian yang pengguna Yamaha injeksi sering-sering deh ngecek biar nggak kejadian begini ya di jalan kita lagi buru-buru soalnya tiba-tiba monggok karena kehabisan oli tuh saya miringin lagi yang coba nih masih turun ya kita lihat nih seberapa banyak nih oleh sisa olinya nih udah kayak ini ya kecap jadi tumpahan tuh karena nggak pas ya kita miringin ke sebelah kanan ya keluar juga ke nih olinya apa cuma segitu aja oke temen-temen ternyata sisa olinya cuman begitu ya sebenernya udah aku masih keluar lagi untung aja tadi nggak Tengah banget ngambil jalannya jadi masih bisa ke pinggir ya langsung saya nyalain send ke kiri memberhenti ya oke kita mau kasih ini dulu nih seal buat si bautnya ya biar enggak rembes keluar jadi saya pakaiin lift sil sil ya secukupnya aja ya oke udah kita beri seal tipnya ya oke seal tipnya udah selesai ya tinggal kita pasang dulu bautnya jadi agak ngepress nih ya selamat menikmati oke udah kencang ya abon oke udah kencang ya abon ini sop olinya cuma sisa segitu ini pada tumpah olinya ya karena tadi nggak ngepass ke geser oke sekarang kita lanjut buka ininya dulu ya lubang buat masukin olinya ya oke kita ambil dulu ya bentar ya guys oh iya sama ini juga ya kita beri ya biar sama lebih press jadi nggak bakal rembes ya sebenernya kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa sih cuman kalau saya ya gitu deh biasa di itunya sama list oke udah selesai ya oke udah selesai ya tinggal kita masukin olinya nih oke eh bukan promosi juga ya tentang olinya olinya emang kalau ini saya memang biasa pakai oli bawaan dealernya ya bukan semata-mata iklan oke udah di sobek ya oke udah di sobek ya kita tuangin dulu olinya dia 800 mili ya olinya oke eh lepas guys oke kita lanjut lagi oh iya buat temen-temen yang baru bergabung silahkan untuk klik tombol subscribe nya ya agar lebih berkembang lagi channelnya rotasi 08 like juga jika kalian suka video ini ya temen-temen selamat menikmati 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 selamat menikmati